Udah selesai, sekarang sedang doa Doa di dalam hikam itu Gimana ya Hikmah-hikmah dari satu sampai selesai Dijadikan redaksi doa gitu oleh beliau Jadi silahkan nanti Yah Seminggu sekali bacalah doa hikam Supaya hikamnya produktif Jadi pengetahuan dan jadi sifat Asuk jadi doa Betul? Ya Sisam Hikmah keberapa sekarang? 100 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Jangan lupa Jadi Walami wassil ilaihim ilaman roda'ayu wassilah wilih Kita lihat dulu urut-urutan manusia Ada tertinggi Rasul Martabat tertinggi manusia adalah Rasul Rasul juga ada ulul azmi Tapi yang tertinggi Sayyidul Ambiya adalah Nabi Muhammad Muhammad, ulul azmi, para Rasul yang 313 Lalu para Nabi Setelah para Nabi adalah para wali Sering ada yang mengatakan setelah para wali ulama Saya tidak termasuk orang yang Menembuat nomor urut setelah para wali adalah ulama Dengan hormat pada ulama Tidak dijamin orang berperdikat ulama Pasti soleh Kecuali kalau ditambahkan setelah para wali Dia adalah al-ulama ushol hit Gitu kan lah Dengan hormat Ulatika ulama dianggap jaminan keagungan Tanpa memperhatikan akhlak itu Nah Kalau para Nabi Teknis Atau sebutlah aturan main Untuk menyatakan Nabi Lebih mudah sebenarnya Sebab Manusia Didatangi malak Jibril Diberi wahyu Kalau diperintahkan untuk mendakwakan Rasul lah dia Dia Rasul Kalau tidak diperintahkan mendakwakan Dia adalah Nabi Nabi Muhammad Ya Nabi Ya Rasul Setiap Rasul pasti Nabi Tidak setiap Nabi Rasul Rumusnya mudah Di satu pihak Nabi Diunggulkan oleh Allah Di lain pihak Allah dalam hadis kunsinya Menyatakan Ada hambaku yang bukan Nabi Bukan keramik master dari Jepang Tapi kualitasnya itu Setara Sampai Rasul pernah bersabda Ulama Ulama Umat Ulama Umatku yang soleh Dijamin Masalahnya sekarang banyak ulama gadungan Bukan apa-apa Banyak pembicara Tapi sedikit ulama Ulama pun banyak gadungan Apalagi Didorong dengan kepentingan politik Sering partai-partai Supaya disebut partai bagus Dalam propagandanya Bahwa di pihak kami pun banyak ulamanya gitu Dikumpulkan Disediakan sorban Diputi Lihat kami Padahal Ketika dicek yang punya Manusia-manusia Bobrok Ulama pencilan Bikin proposal Laporan pesantren Dapat dana sekian Pesantrennya gak ada Bohok Jadi ada konspirasi Antara mafia Mafia-mafia dana Dengan ulama gadungan Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Yang begitu Tawudnya Kudu 70 kali Ya Kalau nabi Seperti tadi Kalau ulama Cukup diketahui Ngomongnya Baca kitabnya Keukurlah Yang satu ini Yang sulit Mengetahui wali Sebab wali Tidak Seperti nabi Kalau nabi mengatakan Anak Nabi Allah Aku nabi Allah Mana buktinya Tah mujizat Diperlihatkan Aja Keluar Biasaan Seperti nabi Musa Kan dulu Nabi Musa Apa Tangannya Dimasukkan Dikeluarkan lagi Ngebur Yang disebutkan Yang disebutkan Baidok itu Bukan Bukan jadi putih Ngebur Nabi Muhammad Anak Rasulullah Rasulullah Aku Rasulullah Buktinya Keluar air Dari telunjuk Kalau wali Tidak boleh Ngaku Aku Wali Allah Bohong Jadi bagaimana Cara mengetahuinya Subhanallah Tidak membuat Dalil Artinya Tidak membuat Apa Suatu Apa Tanda-tanda Alah benar Seling orang kecelek Mana wali Mana istidraj Bahkan kadang-kadang Lebih hebat Tukang istidraj Memperlihatkan Kehebatan Bahkan kadang-kadang Wali Na'elah Kutukang istidraj Itulah Kesucian Allah Sampai Keluar istilah La'ya Ribul Wali Ya Illal Wali Hanya Sesama Bapada Wali Untung kita Udah mengenal tadi Kueh bolu Sebab Wali Tidak pernah Merasa dirinya Wali Jadi bedanya Begini Ada Kalau hikmat Orang Mengamalkan Sebuah doa Yang memang Sudah biasa Bila mana Terpenuhi Saumnya Wiridnya Maka kita Berkemampuan Anu Itu hikmat Hikmat Dalam Urup Hos Hikmat Menurut Kelompok Tertentu Ahli doa Hikmat Yang sebenarnya Mana sih Ya hikam Hikam Itu jama Daripada Hikmatun Hikmatun Hikmatani Hikamun Apa hikmat Itu Pengetahuan Yang mendalam Kita juga Sering mengatakan Aduh Banyak Busibat Mudah-mudahan Ada hikmatnya Artinya Mudah-mudahan Ada sesuatu Yang Yang tidak Bisa diketahui Oleh kita Sekarang Yang dimaksud Hikmat disitu Begitu Ada lagi Yang disebut Ahli Hikmat Ilmu Hikmat Saya bisa ngomong Karena saya pernah Jadi gitu Dimulai belajar Dari Salah Uri Pengersa Hang Abdullah Hang Sopyan Terus saya ke Jamudipa Terus saya ke Panguragan Sampai selesai Mamba usulil hikmat Pokoknya Biasanya Dibilang hikmat Alamun Gestifika Mencit Hidang Sudah dibeli Kepala Ansimah Itu Dinyatakan Orang yang Sudah 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 Tuntas Di dalam Ilmu Hikmat Saya dulu Tidak tahu Tarekat Saya tahu Ya Pulang dari Pondok Muruh santri Ngawruk Beres ngawruk Nah ngawruk Bungkul Profesiti Ayaknya Ternyata Masih punya Kemampuan lagi Di bidang ceramah Jadilah Mau balik Ya dalam rangka Namah-namah Mulibaya Saja Gitu dulu Karena dari santri Tidak bisa diharapkan Ngawruk 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 Santri Wungkul Karena bisa Buka duit Jutaan Jadi mau balik Kalau saya sekarang Ngomong Tablet Hayang duit Saya pernah Begitu Pengalaman Jangan Jangan sampai Pengalaman Pengalaman Pahit Saya Dialami oleh Orang Lain Pengalaman Buruk Maksud Sebab Jadi mau balik Giki Tuhan Ternyata Itu barokah Tapi sering-seringlah Untuk ikhlas Itu kan Jebatannya Ria dulu Untuk ikhlas Jebatannya Toma dulu Kalau saya melihat Orang sedang Toma Yaitu Namanya Popotongan Saya Baratau Gitu Lalu saya berpikir Nger Setelah Laku Jadi mau balik Diajak lagi Di politik Amah Dai Profesi saya Jadi Kiyai politik Waktu itu Sedang Jaya-jaya Walkar Penuh Amuntung Ilu Tempelah Orang Di Carakan Wai Huku Huk Gailah Gitu Gitu Alhamdulillah Lagi Karena saya Belajar Ikhlas Jadi Ujung-ujungnya Saya menegakkan Syariahat Islam Orang jadi Oh kadinya Yang penjajian Lain Hayang jadi Anggota Dewan Saya Beberapa kali Dicalonkan Dan Calon kuat Karena Ketua MDI Mankana Ruisa MDI Bahwa Calon Dulu itu Begitu Rumusnya Saya jadi Ketua MDI 25 tahun Gak pernah Ditawari Kenapa Tidak mau Bukan tidak Normal Wajar-wajar Orang ingin jabatan Dan berpeluang Dipikir-pikir Like now Sebab saya Sebab saya melihat Banyak Kiai Aktif Yang dipolitik Pesantrena Rajat Jadi Dari Pesantrena Menjadi STH Sekolah Tinggi Hayam Pesantrena Jadi Kanang Hayam Ada bukti Kiai pulan Kiai pulan Kiai pulan Saya tahu Ah mau Kasian gitu Maka saya Tidak mau Kedewan Jangan tersinggung Bapak yang senang Dijudu Tapi saya Enggak Lila kalila Nah Nanda Ya Ayakene Helmote Ayakene Nyata kita Ngalah hikmat Buka praktek Biasa No Ayang diduakin Anu 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 Nung 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 Gunaan Penjajian Pre Di bidang Gitu Akhirnya Sayanya Jadi Tamak Jadi Tomak Mumputing Mikiran Kira-kira Esuk Semah Sebarat Saya Jadi Begitu Dan Orang Juga Bukan Ingin Takwa Tapi Yang Didoakan Wung Kul Rasa Rasanya Rasul Dulu Rasul Tidak Memposisikan Dini Jadi Tuhan Gitu Maka Saya Belajar Tikir Jadi Kalau Hikmat Kita Mendapatkan Ijazah Doa Dan Sudah Ditajribah Doa Itu Untuk Anu Untuk Anu Kita Kerhampang Letah Ya Kerpameruhan Kerizki Ker Macem-macem Kan Lianu 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 Khuzinatul Asror Saya tidak Hanti Ilmu Hikmat Yang sering Keliru itu Tukang Hikmat Berubah Nanti Sulit 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 Membedakan Mananu Ahli Hikmat Mananu Wali Antara lain Dipelajarinya Lihat Dia pengamal Tarekat bukan Tarekatnya Mutabaroh Enggak Jadi Prestasi yang Dia miliki Limpahan Karomah Karomah itu Orang Ibadah Ikhlas Tidak ingin Apa-apa Oleh Allah Diberi Itu karomah Kalau hikmat Kita ibadah Ingin diberi Tipis Tipis Membedakannya Bahkan banyak Ahli Profesi Hikmat Tapi dia pengamal Tarekat Ini susah Beda Kenan Yang jadi keluar Biasaan dia Hikmat Tarekat Ada yang sering Subhanah Malam Yajali Dalil Allah Uli Ilamin Hezud Dalil Al Kecuali Sekira-kira Petunjuk Untuk Kewalian Itu Dan Allah Tidak Tidak Mewusulkan Tidak Menjemput Menarik Orang Kecuali Yang Yang Kehendaki Aja Bisa Jadi Si ini Mengamal Tarekat Berpuluh Tahun Tapi oleh Allah Tidak Dijemput Karena Itu Bisa Jadi Orang Baru Tapi Sudah Dijemput Karena Ada Ashar Ibadah Leluhurnya Mohon maaf Saya termasuk Manusia Sensasi Di lingkungan Surial Saya dianggap Sensasi Sensasi Bikin kaget Orang Baru Baru Empat Tahun Sudah Diangkat Wakil Lebih Hebat Lagi Tengku Zulfan Baru Datang Keserial Dari Aceh Sudah Dianggap Wakil Tenggu Dipikiran Capek Campai Mikiran Sebab Mursid Pertimbangannya Ada Pertimbangan Otak Akalnya Ada Pertimbangan Ruh Ada Istihorah Istihorah Kita kan Istihorah Orang Lamun Alus Minta Isyarat Hejau Ya bisa Silahkan Itu juga Pekerjaan Baik Langsung Berkomunikasi Dengan Allah Menunggu Seperti Halnya Pak Wahbi Waktu di Amerika Saya tugaskan Beliau Supaya Tolong Sampaikan Informasi TKN Tarekat Kudriah Naksabandiyah Dari jalur Suryalaya Di sana Lalu beliau Melaksanakan Dakwah Dan orang Indonesia Yang disana Banyak ingin Yang Talkin Saya Ditelepon Ajengan Gimana Tugas Saya Banyak Yang ingin Talkin Saya Lapor Ke Suryalaya Kata Abah Jajen Saya Berangkat Administrasinya Agak rumit Apalagi Namanya Senal Abidin Di Musim Banyak Curiga Itu Saya Tahu Nah Bagaimana Pengasih Tunggu Lima Menit Isti Horoh Dulu Baru Ada Telepon Lagi Silahkan Mentalkin Jadi Pak Wahfi Diangkat Wakil Talgin Di Amerika Emergensi Gawat Darurat Per Telepon Tersopon Nggak Kaku Tersopon Ya Nggak Kaku Ya pulang Dari sana Datang Lagi Ke Abah Mengembalikan Karena Merasa Bahwa Tugas Tadi Gawat Darurat Cuma Pengasih Mengatakan Tidak Usah Dikembalikan Berlanjutlah Beliau Sampai Sekarang Subhanam Alam Yajalid Dalila Ala Ulihai Lamin Hethu Dalil Alayhi Ulam Yusil Lai Mil Laman Arad Ayas Baca Sarah Supaya Lebih Jelas Lagi Lada Dalila Alallahi Siwahu Wala Usul Ilaihi Wala Usul Ilaihi Bih Wakadalika Auliyau Wala Makanal Usul Ila Allah Ta'ala La Yakunu Ila Bila Ina Yati Wal Khususiyyati Wayastahilu Ayyakuna Bitalabin Aw Salah Ya Yastahilu Ayyakuna Bitalabin Jadi Untuk Usul Itu Terdi Hayang Hayang Lanjut Kana Auliyau Hul Mahsusuna Bil Korbi Min Hukadalika Lama Khola Alayhim Mul Khol'ul Adhimatu Wata Wallahum Bimin Nihil Jasimati Fastofahum Linafsihi Wakhtisohum Wakhtasohum Wakhtasohum Bimahabbatihi Wa ansahu Wataharuhi Bimahabbatihi Wa unsih Unsih itu Mesra' Bermesra'an No Wataharuhi Wataharuhi Asrorahum Min Ajnasil Agyari 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 Wasona Kulubuhum Bimah Bahum Wasona Kulubuhum Bimah Kulubahum Wasona Kulubahum Bimah Awda'a Fiha Min Al-Anwari Wal-Asrori Terus Fakanu Lidhalika Supiyatuhu Supiyatuhu Fi'ibadihi Wa khubiyahui Jadi Jadi lebih Kita kan menduga begini Menduganya Orang Ingin Jadi Wali Setelah Jadi Wali Ingin Apa ya Sebutlah Mimpin Manusia Gitu ya Da'wah Gitu Supaya Lebih Tajem lagi Da'wahnya Menggerakkan Manusia Bayangan Kita bisa Begitu Ketahuilah Ketahuilah Tugas Da'wah Jadi wali Itu Jadi wali Kodok Warma Rupna Himon Kari Itu Kewajiban Semua Mohon izin Mohon maaf Kalau salah Perbaiki saya Kalau salah Kalau melihat Sarah Jadi Saya Ngomong Jadi Para wali Magia Allah itu Punya Kemauan Hayang Boga Babaturan Aduh Mohon izin Babaturan Ulin Minangkanalah Mencara Ulin Tapi bukan Bukan kawan Main Babaturan Teman Teman Bermesraan Semua Pak Saya tahu Presiden Pemimpin Apapun Kita kan Menduga Kalau presiden Terahul Terahul Di kantor Enggak Pak Dulu Ada TV Nakal Orang-orang Besar Ditampilkan Kekanak-kanakannya Bill Clinton Sedang main Poneka Bapak Mungkin Menduga Ajikan Jajikan Ma Serius Rapat Mwaji Rapat Enggak Pak Saya sering Belon Ada 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 Unsinya Eleg Jumsah Karena itu Orang yang Jadi ajudan Pasti Harus Tahan Rahasia Hidut Nah Wak 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 Pemimpin Pemimpin Ulama-ulama besar Syah Syah Itu Memaceh Rasas Dulu Apa Mayor Mayor Dahar Ke gunung Muncit Toma Ada Terima Tidak Tidak Dikira Disebutkan Laman Jeloma Rek Jadi Hamba Allah Temunang Bungah Bungah Kadang-kadang Suki Parabane Napsu Kisah Kali-kali Mawai Parabane Napsu Lain Harama Jinah Mabok Muntong Tempat Tempat Baridikir Nonton Tepin Jadi Jangan diduga Bahwa yang disebutkan Tokoh-tokoh itu Habis dengan ketegangan saja Enggak Nah Nah Sekarang Bukan menyamakan Allah Dengan tokoh Bukan Allah juga ada gitunya Punya Pursoh Punya Punya Kesenangan Diantaranya Kesenangan Milihan Jeloma Bedol Ruh Kudsinya Dibawakan itu Bergaul Dengan dia Orangnya Di bumi Orangnya Di bumi Biasa-biasa Kadang orang sendiri Enggak sadar Bahwa dia Ruhnya Sudah disana Kudsinya Karena itu Sulit Enggak Enggak bisa orang Ketahuilah hadirin Bahwa Ruhul Kudsi saya Sudah disana Enggak bisa Biasanya Biasanya Pengakuan terhadap Seseorang Sampai ke tingkat Takwa sempurna Alias wali tadi Adalah Pengakuan dari orang Yang 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 ikut Mengamalkan Amalannya Dan ikut Robito Pada Ruhnya Sini Mengakui Aduh Alhamdulillah Saya mengalami Anu Terima kasih Kita sendiri Nauan Surat Biasi gitu Biasi gitu Biasi gitu Biasi gitu Biasi gitu Biasi 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 Ijazah Andikir Diamalkan Sekitu Puluh Poin Jadi Wali Gitu Biasi Ayo Ayo Men Men Tidak Coba Cacat Nya Pajadian Kalu Warkun Karamat Nga Tuh Lauk Tidik Tidik Cina Nangkat Ngangkat Oh Terai Kan Tidak Apa Perlunya Apa Apa Perlunya Pamer Paling Kayak Kasebut Kalakah Kalakah Langit Karamat Mari Gitu Gitu Seh Hasan Basri Kiai Haji Hasan Basri Cicurung Salah Seorang Tokoh Tarikat Di Sukabumi Pernah Debat Dengan Pemimpin Belanda Dugas Belanda Pastur Belanda Karena Beliau Orang Cicurung Lebih Tahu Pastur Dari Kelompok Belanda Pendeta Pendeta Pastur Persoalannya Adalah Bahwa Kiasan Basri Mengatakan Setiap Air Ada Ikannya Duka 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 Desebut Elah Keceplosan Gitu Setiap Cair Ayah Laukan Laukan Tukan Laukan Cair Laukan Laukan Kelapa E Cair Laukan Izin Allah Lisan Beliau Mengatakan Setiap Ada Air Pasti Ada Ikat Si Pastur Kan Enang Sembarangan Kiai Bicara Kelapa Biasa Biasa Semuanya Orang Biasa Tawbat Ibadah Sentral Sana Yang Aturkan Umat Di Satu Saat Memang Saatnya Orang Ini Harus Ditolong Sebut Saja Dalam Sebuah Kesulitan Dalam Sebuah Upaya Perjuangan Allah Yang Memperlihatkan Pak Nabi Muhammad Waktu Perang Uhud Sebut Saja Apa Dicebut Kalau Dikejar Tiga Ribu Dikejar Sampai Capek Apa Pontang Panting Nabi Muhammad Sampai Belepotan Dikejar Oleh Kalau Tidak Salah Abdullah Bin Komiyah Gara-gara Pemanah Turun Kan Didenya Sudah Diatur Pemanah Di Jabal Uhud Bukit Uhud Bukan Gunung Uhud Bukit Bukit Ya Kira-kira 20 meter Dari Dari Lapang Kalau Gunung Jabal Uhud Bukit Uhud Rasulullah Mengatur Pemanah Di Atas Dan Jangan Turun Apapun Yang Terjadi Alhamdulillah Kena Strategi Bagus Kapir Datang Dihantem Dari Atas Dilawan Dari Bawah Menanglah Khalid Bin Walid Belum Islam Waktu Itu Belialah Jenderalnya Kabur Biasa Kalau Perang Sudah Menang Maka Diambil Gunimah Ontak Kodak Termasuk Perempuan Juga Dijadikan Boyongan Lalu Apalagi Tawanan Harta Segala Macam Perbekalan Nanti Disebut Gunimah Ya Perlengkapan Logistik Logistik Diambil Pemanah Dari Atas Nonton Kebawah Aduh Repot Kalau Diatas Terus Bisa Kebahagiaan Mulailah Satu Orang Mengatakan Eh Anerik Turun Rasulullah Melarang Semenang Iya Perang Sudah Selesai Turun Satu Dua Tiga Empat Hulid bin Walid Raja Wali Matanya Mata Elang Itu Begitu Melihat Mabur Nempuh Ketukang Pasukan Pemanah Turun Mencak Orang Stop Balik Kanan Kera Kira 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 Beri Lagi Sudah 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 Kita Lihat Mereka Sudah Turun Dan Mereka Senang Berkumpul Untuk Berebut Kunimah Serang Kembali Ambil Posisi Strategi Pasukan Hulid bin Walid Balik lagi Naik lagi Jadi Tiba Lebih Parah Daripada Tadi Kalau Tadi Pasukan Islam Di atas Di bawah Kapir Menyerang Dalam Kondisi Perang Sekarang Kapir Menyerang Umat Islam Tanpa Senjata Ini Ini Goplah 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 Lupa Dihantem Tiluhur Dihantem Tihana Hancurlah Rasul sendiri Pontang Pantik Diberik Sebab ada Sayang Barakan Siapa yang Bisa membunuh Muhammad Sediakan Seratus Untah Dari dulu Juga Begitu Pokoknya Ada Maaf Kalau Kurang Tepat Setahu Saya Ada Begitu Sayang Maka orang Bernafsu Untuk Membunuh Muhammad Terutama Si Namanya Abdullah Lagi Ngerah Kena Tihah Ngeran Malah Abdullah Bin Kumbu Kejap Jatuh Terjerembap Ada Mus'ab Bin Umair Kalau tidak Salah Lihat Tafsir Kurtubi Saya Dulu Lancar Ngerang Genuk Sekarang Agak Lupa Lupa Ketika Nabi Muhammad Akan Disbabat Mus'ab Bin Umair Maju Kenalah Mus'ab Mungkin Karena Terlalu Ambisius Imbalan Si Abdullah Bin Komiyah Mengubung Kota Itu Muhammad Aku Membunuh Muhammad Maka Turunlah Ayat Maka Muhammad Wah Muhammad Illa Rasulun God Khulat Min Kobli Hirus Afa Im Mata Aku Tila Kalau Ia Mati Atau Dibunuh In Qulabdum Al-Aqub Begitu Terdengar Pengumuman Bahwa Muhammad Telah Terbunuh Makin Kacau Umat Isra Muncullah Si Lupa Namanya Tokoh Tokoh Munafek Biasa Ayo Waya Kelompok Ngelalauk Dino Kiruh Nah Sudah Sudah Aku Kalau Muhammad Sudah Mati Buat Apa Lagi Daripada Berat Berat Kita Balik Lagi Ayo Pada Agama Kita Untung Ada Anas Bin Bukan Anas Bin Malik Bukan Ya Bisi salah Lah Ngaran Lah Kulit Temuh Lah Kulit Kata Lah Bener Ngaran Masuk Di Karang Ngomong Salah Satu Ulama Jawa Tanah Jawa Mungkin juga Sumatera Suka Ngarang Nama Mas Mas Sampai Sekarang Menurut Masyarakat Mas 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 Banyak Orang Anaknya Diberi Mas 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 Wanita Solehah Di jaman Firaun Namanya Mas 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 Baby Sitter Mustun Siisir Mas 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 Tukang Isiran Mas 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 Buah Huldi Dimana Buah Huldi Dalam Kita Bapak Istilah Buah Huldi Saya Tidak Menemukan Buah Abadi Setan Menipu Bahwa Kalau Makan Buah Ini Anda Akan Abadi Kita Lain Kio Tenggeran Buah Huldi Itu Ceroboh Dalam Mengangkat Nama Disebarkan Pada Orang Rame Rame Sudah Terlalu Kental Dengan Orang Kembali Inmata Muhammadun Andaikan Muhammad Mati Dia Sebagai Manusia Begitu Hebatnya Andaikan Allah Mau Menolong Kami Akan Berjuang Keluar Tanah Banteng Ketaton Ngamuk Gugurlah Dia Arang Keranjang Satu Orang Melawan Banyak Kalau Mau Pake Emosi Repot Repot Amat Nabi Harus Pontang Panting Hei Hei Itu Nabi Muhammad Maka Kasih Allah Tinggal Di Kirwe Hancur Hancur Kikituan Nabi Jangankan Wali Lihat Saking Tidak Boleh Bermain Dengan Keramat Nabi Yang Nabi Nabi Bers Pukul Ditaw Ima Waktu Ditaw Malakul Jibal Bukan Malak Jibril Malakul Jibal Malaikat Penjaga Gunung Jibril Pajau Jawa Jibril Malaikat Nuga Wai Kopra Nabi Panglima Eh Salah Orang Bodoh Nganggu Kaja Bahkan Saya Pernah Mendengar Seorang Mubalik Menjelaskan Tentang Piraun Saudara Ketahuilah Piraun Itu Orang Dulu Tinggi Besar Giginya Satu Kuntung Nacana Hijina Geblek Kumisnya Keras Kos Eta Kos Kawat Gitar Mundik Itu Terleng Cing Malim Pidato Haripun Bodoh Temen Sekar Penepisan Saya Tahu Orang Saya Tahu Orang Tidak Kan Saya Sebut Kode Etik Nah Ngawadul Itu Lepak Itu Dina Agam Simpang Si Tetap Cekan Ngelah Muntuk Keabotan Tengah Salapan Ulin Kadi Orang Ngobrol Nuker Itu Tidak Tidak Bukan Yang Di Lain Sepuh Di Pekolok Di Ugum Ugum Lain Yang Perlu Ugum Ugum Tidak 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 Kasian Islak Tidak 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 Memperbaiki Mohon Maaf Ya Orang Orang Kampus Mohon Agam Tidak Dipakai Ngeladuit Santren Dan Lain Lain Ya Jadi Nabi Muhammad Ketika Situasi Berat Langsung Kalo Ya Allah Ketika Malakul Jibal Di Toib Ya Muhammad Ya Rasulullah Mohon Izin Aku Akan Cabut Gunung Ini Kutimpakan Pada Orang Toib Rasulullah Berjawab Naslah Naslah Aku Tidak Diutus Untuk Menghancurkan Tapi Aku Hanya Diutus Untuk Mendak Wahkan Mereka Tidak Menerima Itu Urusan Allah Naslah Siapa Tahu Anak Cucunya Nanti Akan Masuk Islam Terbukti Sekarang Di Toib Umat Islam Luar Biasa Padahal Leluhurnya Membenci Rasul Dulu Ya Rasulullah Orang Canggut Sikat Cara Orang Orang Paling Resep Kalo Melihat Orang Lain Jungkal Kita Ini Ajul Kelompok Terbesar Besar Sudah Setan Kita Ini Kalo Dihancurkan Waktu Itu Anak Cucunya Timah Lain Begitupun Waktu Uhud Sampai Kalo Anda Ke Uhud Selain Ke Makom Pahlawan Uhud Sayyidina Hamzah Dan Lain Lain Anda Datang Ke Goa Tempat Rasul Bersembunyi Tidak Nyumput Hot Ya Berceceran Darah Dari Badan Sakit Itu Kelas Rajana Para Nabi Para Rasul Nugis Lain Karomah Dari Semu Jizat Nomor Satu Andai Dia Mau Ya Rajat Tapi Daku Maha Takdir Itu Jadi Jangan Berpikir Mengamalkan Dikir Untuk Main-main Memperlihatkan Kehebatan Di depan Orang Nudia Dikir Maka Hikam Nung Ngeluarkan Kehebatan Disok Nesem Nanti Dipajang-pajang Ditembung Temembung Kehebatan Ngarah Sohor Itu Itu Bukan Ranah Ibadah Itu Bukan Ranah Ketakwaan Itu Itu Di luar Main-main Itu Lak Ya Kok Saya Pernah Jadi Tukang Begitu Dulu Tukang Lagi Jelamat Datang Ke Dia Ijazahan Bira-bira Buasa Datang Ke Dia Buka Baju Lain Buka Baju Rek Nana Lain Lelaki Lelaki Tinggal Kolor Cokot Benung Seket Coba Kayu Cokot Cokot Bukan Hiji Jelamat 70 Bacok Lulus Waduh Murid 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 Anak Tegak Nang Tenggak Lain Hayang Solat Subuh Lain Hayang Tahajud Hayang Gelot Hayang 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 gitu, Islam gitu itu, itu, Haji Hamid salah lagi sekarang masih laku gitu-gitu murid-murid sebuah perguruan diisi dan lain maraboko gelut, mabokli gelut akhir-akhirnya maha guru di bidang gituan, datang ke sini pada saya, Haji Han saya mau jujur jangan, ya, tolong talqin anak saya yang dua ini, kenapa mabok aja kan anak sehin, anda jadi jago mabok mudah-mudahan diampuni Allah anda jangan tertipu dengan ilmu-ilmu begitu maksud saya, cukuplah saya yang jadi korban tapi orang itu suka yang suka bulan puasa dinamobil ayah no melenyun mun'ain gagah kau yang disikat pasrahkan ke Allah ku dikil ya Rab engkau lebih tahu di pinggirku ada orang seperti itu kalau berkehendak silahkan terserahmu ya Allah nesepasrahkan ke orang baru kanan telus setika biak melenyun cukuplah 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 daripada orang kehulau waninta napsunnya tak ada pasrahkan eh ternyata dia di paruman jangan heran saya mengalami bisa ngomong tehingga beneran menihna rekhmaruman orang adu bisa jadi tak itu camplangkan camplangkan mulai dihebat-hebat diri ada aja waliliwate ya sudah ya udah ada paham nih jadi kawalian lain kehulian karomat bukan main-main bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar jangan pernah mengejar karomat kejarlah oleh kamu istiqomah ibadah bukan mengejar-ngejar karomat justru karomat adalah jebakan saya datang ke bahagian lagi satu saat ke cirebon saya bertanya pada beliau saya ingin istiqomah beliau tunjukkan sebuah figura dari kayu sudah lebih 30 tahun masih ada di rumah beliau ini di rumah beliau dulu beliau mengatakan itu kiai saya dulu menduga ijazah diamalkan istiqomah baru karomat jawab aja jawab seadanya karomat dulu istiqomah dulu istiqomah dulu tertib menurut otak kita begitu amal istiqomah terus menerus baru karomat ternyata keliru kita ini baru belajar mengamalkan karomat sudah sering datang belum istiqomah karomat sudah datang justru karomat itu jebakan ketika kita mendapatkan karomat oh aku hebat jadi malas amal gugur kita inna manah no fitna palmat lo buah mamakum yang kau cari masih di depan tuh coba namun tengah jihikam kanu kanu praktisi lah bisa-bisa ngerat hadirin mal bisa karomat istiqomah istiqomah lah saya biarkan aja bapak berpikir seperti itu karena rata-rata informasinya begitu lalu saya saya perbaiki gitu istiqomah itu lebih sulit daripada seribu karomat khairun itu lebih baik artinya lebih baik lebih sulit bisa jadi karomat megesarebu istiqomah mencangkene jangan lain gitu aku mau manah jadi jadi semau-maunya Allah aja kita ini sebut saja sebut saja lomba renang atau lomba lari lomba renang lah lebih enak lomba renang saya sering memberi contoh dalam mengamalkan terekat itu sebenarnya kita bisa dikir bukan oleh kita seperti orang belajar berenang pegang tambang jadi keceplak-keciplang digusur gitu si gaweng lempan karena itu dalam terekat yang pertama robito ketersambungan kolbu tambang kita pada dia pada mursid baru ada dikir baru mujahad jadi dikir orang selalu aja keceplak-keciplang lain-lain ke orang lain begitu nah ketika lomba apa lomba berenang semua berenang ke sana nanti ada yang dijemput bos di sebelah sana sebutlah dialung gantaman udin asep lusajen kena cemati kelepok atau kena cena balik atau kena cena didinya gusti kena makanya gitu ayah yang naing kasih etak gitu gusti gusti ha 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 kumah naing kawasan lagi jangan marah oh itu ada orang gusti lah jadi wali murid wali nikah 20 tahun kemudian ada murid baru ternyata dia sudah dilimpahi karomat ini di dunia bisa jadi si orang yang di dunia itu pernah keluar karomat tidak pernah mendapat kehebatan keterkenalan di akhirat nanti dia yang taj taj makuta si orang yang di dunia mendapat karomat kek bagian mangul bisa jadi gusti oh gusti pandidunya keabdi pandidunya bahola hari si omayon bahola nanti kawasan oh gusti kumah kumah kawasan silahkan anda mau milih yang mana lagi baru entah dua anak akan baik jadi panumpang butuh tajeng maik tadi tukang kita di kebukaan hula kumalaikat tanawan umpamana tapi jangan pernah berpikir kita akan bisa masuk surga dengan amal kita biar rahmatillah kurahmat kan ada hadis ya yang menyatakan orang ingin masuk surga dengan amalnya hei pulan kamu masuk surga dengan rahmat kumoh yang objektif amal abdi abdi dosa saklek di timang malaikat di timang ternyata kalau orang punya amal ibadah berang puasa puting ibadahan teman-teman 500 tahun dipakai ditimbang dengan nikmat berkedip satu satu kali lebih mahal berkedip satu kali ibadah siang malam 500 tahun ditimbang dengan satu kali berkedip di timang adil itu ya saklek tegas adil itu sesuai sesuai data di timang sedang ngijap beran-ribu kali ratusan ribu kali ngijap balik di itu ngomong musti kurah mati nyak kaya nge ayo panjate ayo panjate gampang ah nikmat pak nikmatnya bergaul dengan hikam itu kion anda rada dengar daya anda ngocok lak repot mana wun rangkun ke anda penanda ma najan tepat di kerung mikiran kita ngerap ngerap nger segala rupa diajian disana ayo anak tidak ada yang menerangkan kepada saya bagaimana kita baik beruntuk anda yuk yuk lanjut masih banyak waktu eh ya ya oh tu hasan pasti can beres kalau benar kiai menyebutkan setiap air ada ikannya coba ambil buah kelapa satu cek pastur kesempatan ngeri kiai pan kiai nyata tidak tidak dibom jadi danas dibom jadi dihantam kesenjata kalau kau sebarang dibajang pakai truk kesana truk kesini kalau truk hai 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 selamat gitu adi mana anak-anak sok ngamalkan dikir orang hai apa periode nuk itu sukses menang jadi juara kenapa saya tidak mengopembarkan nuk bisipajar dikir nuk itu kebenerannya gitulah untuk satu kali ya enggak apa-apa sekadar ngayakinkan diri mengantong terus-terusan gitu ya itu tuh Tokyo habis itunya sakit temur ajajian anu didinya pan belegung orang ayah menyampaikan begitu itu sekedar isyad bukan kehebatan ajajian agung nadi kir selalu kesitu lepas diri lepas diri terus dia dibuka kalah satu dua tiga selak kacak ada ikan di dalamnya yang bisa bisa ngasukkan lauk kejero apa kalah lah si pastur itu termasuk karo karoma ngasak kali-kali nak jadi anak untuk kio tuntungnya cek si Hasan Basri kio Hasan Basri pokoknya kerda ngayuna ngalah kalah pajung gitu lauk nauran pais di jero jadi karoma bukan main-main dalam sebuah situasi yang diteliti oleh Allah layak diberi pertolongannya begitu barulah terjadi jadi kio pedah orang kungsi gitu ungal ungal gitu disini mau ngecor ngecor masjid kalau pakai ilmu nyarang ya tadi anak yang cangcut dia boleh pakai huyah supaya hujan bawun saya nak gitu ilmu saya sudah belajar pikir bagaimana caranya hasibun Allah ini malakil hasibun Allah malakil hasibun dihujankan mana andaikan menurut pertimbanganmu ya kami harus ngecor dalam tidak hujan ya tidak hujan lah tapi mau hujan juga gak apa-apa biar ngecor cari waktu yang lain pakai kepasrahan izin Allah ser gitu mega ngeser waktu itu mungkin dipertimbangkan dari sana bahwa layak untuk ditolong seperti itu kadirna ken ngecor berada hujan cuman te gusti ini dicara kamri iya jadi kowarik kowarik itu bukan diatur oleh kita gitu ya kenapa ngehajat hayang halodok hayang lobasemah supaya modal ulah lapur ngalah duit dagang kejo juring ini ngapa ngamak ngamak sebenarnya ngamak kowarik dikir kikituan biasa biasa hujan hujan tanyakan kami nantuk ngesan manih atas penting nama jok urusan saya mamah bab ke 10 gitu rubba ma'atla akka ayo baca kumane rubba ma'atla akka ala goib malak tihi wah hajaba ankkal istisrofa ala asro ribad kadang-kadang ayo alam malak kut mongkân kwa Allah tapi kemuliaan te diberi ayo kitu kustima nah aku maha koyong aja lanjut man atla ala asro ribad man atla man itola man itola ala asro ribad walam yatak hallak bir rahmat il il hiyati kana itla uh fitnat un alaihi fitnatan oh kana itla'uhu fitnatan alaihi wasababan lijaril wabali ilaih oh kelakuan orang kita sering ingin melihat kelakuan orang lain meneliti kelakuan orang lain dengan dalih untuk memperbaiki siapa orang yang ngorek ngorek batur siapa orang yang ngorek ngorek kesalahan orang lain walami ta'ulag bir rahmat il il iya iya tidak berhuluk bertatak ramah dengan kasih sayang ketuhanan maka itila'uhu fitnatan meneliti orang lainnya ngorek ngorek kesalahan orang lainnya itu menjadi pitnah alaih wasababan lijaril wabali ilaih akan ada akibat pada dia paham tak paham lah penurang sok resep kita harus tahu data setiap orang harus tahu baik buruknya tapi harus rahmatil ilahiyah disini kita kalah oleh Kristen Kristen selalu judulnya adalah kasih sayang orang judulnya lain kasih sayang kakel kita kalah oleh mereka mereka datang senyum memperbaiki orang orang ada ada sini harus beda baik lanjut haddun nafsi pil maksiyati dohirun jaliun 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 wahadduha fitto'ati batinun waghofiyun wamudawatuma yakfa so'ubah ilajuhu so'ubun ilajuhu hegaya so'ubah baik ini udah kemarin kalau kita maksiyat nafsu merasa terpenuhi nyata-nyata enak rasanya kalau to'at batin kofi si nafsu mendapatkan manfaat tapi tapi muntumake ma'rifat hezeka rasa manfaat kan to'at muntumake ma'rifat bagaimana memperbaikinya mengobati sesuatu yang yang kofi so'ubun ilajuh sangat sulit mengobatinya lanjut rubbama dakholar riya'u alaika minhaisulah yang durul kholku ilaika ayo panya teriak katanya wajah lemah sering terjadi riya' kubatur katanya orang nariyah ayo nyerah orang halus ingat ditanyakan malaikat mana amal weng kubatur kuria dati nyerah muntumun muntumun panmanih hayo kunus hanas eh disebutnya merajulah ngalepaskun cek tidayuh nama iya amal di uwar uwar yang kanyawan batur batur tidayuh nyamuh amal nah hangus rubbama dakholar riya'u alaika minhaisulah yanturul hulku ilaika ah mending ihlas ria-ria mengesan menganggap orang jamahtan perjalanan belajar ikhlas yuk istisropuka ayya'alam al-kholku bi khususi yatika dalilun ala adami sidkika fiyamudi yatika lihat istisrop sulasi rubbahi sulasi mujarat masjidfi masjidfi warnaka tilo babka hiji istisrop pakai sin sinnya apa ditolap istisrop mencari ketenaran hayang sohor popularitas bantuan saya bantuan kawan-kawan istisrop itu begitu dari syarop syarop mulia istisrop hayang dimulia-mulia hayang di emang-emang pengen disebut orang hebat awas awas hati-hati supaya orang tahu kehususan kita kehebatan kita itu adalah tanda kamu ibadah ka Allah terbenar dalilun ala adami sidhkika fi-u-budi yatika harusnya 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 manusia manusiawi kalau amal kita ingin diketahui manusia itu manusia bisa disebut salah bijaksana harus bijaksana kejadian cekhat teteh nyawa hayang kan nyawa ngelema nemen ewe kita cekoran kita sarangan ngeraik coba orang kacaritakun orang kamari sodako 200 ribu cekhat sekaya lin kakayang teteh adibeteng teteh tamu teteh nyawa orang kamari nemen keneh lan an kami makan ser hayangen kan jangan ke orang yang jawab eh tak saya nama diuningahkan kan usahannya lides giles jadi ikhlas menghasilkan kemasyuran anak bukan orang ikhlas jejen bukan orang ikhlas tapi pengen sih hayang diajar ikhlas nah poe iya no hadir sekitar 800 nudi hikam di dia gitu aja pada kok Allah dikitukan kok Allah dikitukan jadi namun diajar ikhlas lain matak tersohor lain semakin kita ikhlas semakin disohorkan ke Allah gitu akhir ikhlasnya sukanya sohorkan jadi jadi gitu deh kemahat itu susah ngomong ini kita kita untuk hayang sohorkan yang kanya wanku jelama cukup kau ni ngaku sah dan dia pasti tapi anda akan mengalami sering-sering anda tahu tapi saya akan ngomong pengalaman rohania sudah ya nyumput mana tidak ikbal manusia ke orang bisuhu di ikbal ketika jelamah sugane jelamah madab ke orang madab, madab, madab ke orang ah, mending ditarimah ku Allah daripada ku jelamah jangan gitu kan kamu ditarimah ku Allah, ku Allah ditarimah ku jelamah ditarimah ah, sugane hayang, di ikbal ku Allah sugane ku jelamah nyataulah hati-hati lanjut man'aropal haqqo syahidahu 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 fikul lisa mending ditarimah ku jelamah namun hayang wawuh ka Allah pokoknya ku dah bisa nemus pandang ada lagu tembus pandang saya buat tapi belum selesai kelanan lah danyain lagu lagi lain bisnis saya ingat lihat wujud manusia paling sempurna lihat wujud manusia makhluk termulia wajah dan lain sebagainya tenyawa sakabeh tembuskan ke Gusti itu namanya tembus pandang iya terus jadi jadi melihat Allah dalam segala sesuatu sudah dibahas kemarin kan terus waman panabihi waman panabihi gobaan kulisayin panah lebur diri ke Allah gaiblah segala sesuatu lanjut waman ahabbahu lam yuqthir alaihi syai'an kalau orang sudah dicintai Allah segala sesuatu mu'anapak kena diri pak bagi yang senang musik denger musik itu enak namun keren ngenah-ngenah ngadeng lagu ebit Tuhan ada disini dengan biolanya paru pelampu cuma eeeh kehen sok anda yang senang musik pakai dikir nikmatkannya dikir daripada musik saya mengalami saya saya orang hobi seni dari dulu teleletik anama anama juara nyanyi di sekolah anak yang juara ngitung ngitung mana matitimu tiba-tiba saya orang waihe matak terpernah jadi juara di kelas 5 titilu puluh murid ranking kasal awet jangan saya ngomong rahasia apa dulu itu di SD perbawati kurang lebih ada 30 dari 30 murid kelas pak usman si utun jejen adalah ranking ke 25 kajigau kasal dulu ujian SD pun di parungseah mantan kepala sekolah di parungseah bahwa tahun 68 saya ikut ujian 3 SD SD karawang SD perbawati dan SD parungseah jadi 3 SD digabungkan jadi 100 lebih orang lain yang pintar-pintar beres keluar beres keluar si belet si utun jejen di kelas di surakana ingatkan nejen si natung-tung letah yang nyebut si utun paling ngaledek karena tiba lager di SD utun utun si utun yang jadi ustadnya ditemak saya jadi tentara si utun si utun memori ingat tinggal di pohon lain lain sesuatu antara lain kita jenela aku khawatir SD pahlam apa Allah Allah tehalan anak 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 pengumuman dari 3 SD yang digabung maka yang meraih nilai terbaik jejen sewa datang percaya padahal hari di kelas rengking kasalawai ujian titilo SD pang pandere nakal luar tehing salah sugane tangan sugane disalahkan teteh nungan nilai sugane kodona tilu puluh dalapan teteh nungan jarih dalapan puluh tilu sugane kumah teteh nyahun teteh tengadukun tae tae mimi teteh anamati SD mula kekubatur siata masak mahiwal siata masak mahiwal ada hal seperti itu dari kecil malah cek pun guru mau disebut ngerana jajan dah siamarek masantren tekuudu makai ijazah jual wajah satekasi anu nute lulus aduh ima jaman pahul lain muka buka rehasil ayo cekabit moa masantren aja jeng sekolah kena ngangguk ijazah oh siamawisa inilahnya jadi pang badangnya dis kuat bakat di NU gitu di kekeyak jadi ngangukur ketua ranting peceng mua nyahun nyahun jarih kan bayangu gitu masak hayang nurutan hei gae hei gae ngasih ah jadi kuudu bisa nampu Allah di nasa kebeper waman panabihi gaubaan kulise waman ahabahu lam yuqfir alahi syahiyah munjelamah kesedifikat cinta ku Allah nananggye muanurak hartinam muanurak te mualka elehkan ku syetan mualka elehkan ku nafsu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk doa wakil nanti malam saja ya